Guru silat korban Carok di Madura lebih dulu menyerang pelaku, lantaran tak terima disapa murid Kalimantan. Matanjar tiba-tiba saja naik pitam saat disapa oleh Hasan Busri di jalan. Ia lalu menantang Hasan untuk mengambil senjata di rumahnya. Matanjar dan tiga orang lainnya tewas dalam duel Carok berdarah tersebut. Tragedi Carok itu terjadi di Kampung Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pada Jumat, 12 Januari 2024, malam, Matanjar hendak pergi bekerja di tambak udang bersama adiknya, Matterdam. Matanjar diketahui merupakan guru silat. Satu korban tewas, Hafid, adalah murid dari Matanjar. Pada malam itu, Matanjar pun bertemu dengan Hasan di sekitar TKP. Tak terima disapa oleh Hasan, Matanjar pun langsung naik pitam. Ia juga mengatakan kalau sebelumnya Matanjar sempat ada cekcok dengan Wardi, adik Hasan Busri. Sehingga saat disapa oleh Hasan, Matanjar langsung turun dari motornya dan menampar pelaku. Setelah itu keduanya pun sempat berdebat panas. Hal itu juga diakui oleh Hasan Busri saat konferensi pers. Setelah itu Hasan dipukul oleh Matanjar sambil dipegani oleh Matterdam. Dalam tragedi Carok berdarah itu, empat orang meninggal dunia. Mereka adalah Matanjar, Matterdam, Hafid, dan Najehri. Matanjar, Matterdam, dan Najehri merupakan warga desa larangan. Sedangkan Hafid masih satu rusun dengan Hasan dan Wardi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.